Anda masih bersama saya, Nikan Pratiwi, di seputar Bandung, Raya Balam. 700an botol berisi minuman keras berkadang alkohol berhasil diamankan dan disita petugas Polres Sumedang. Ratusan botol miras berbagai merek tersebut didapat dari sejumlah lokasi di Sumedang. Bahkan ada sebuah toko yang menyulapnya menjadi toko baju untuk mengelabui petugas. Polres Sumedang mengamankan 700 botol berisi miras yang mengandung alkohol di beberapa lokasi di sekitar Sumedang. Petugas berhasil mengamankan penjual miras yang menyimpannya di sebuah gudang dan menyamarkan tokonya menjadi toko pakaian dengan maksud mengelabui petugas dan lolos dari incaran razia. Hasil pengembangan dan informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah toko pakaian yang juga menjual miras setelah melakukan pengintaian dan pengecekan, barulah petugas mendatangi toko tersebut sampai akhirnya si pemilik toko tidak bisa berkelit lagi setelah petugas menemukan ratusan botol miras yang disimpan dan siap jual. Alhamdulillah hari ini gudang kita temukan istimewa kuternya yang ada di Sumedang Kotak yang berhasil kita amankan sekitar 700 botol adalah miras. Alhamdulillah mendekati bulan Ramadan, kita harapkan nanti masuk bulan Ramadan betul-betul steril, tidak ada lagi miras kita temukan. Artoyo menambahkan operasi ini akan terus dilakukan apalagi menjelang datangnya bulan Ramadan sehingga tidak ada lagi minuman beralkohol maupun oplosan yang beredar bebas di Sumedang. Diki Guntara, Bandung TV